Hai, kalau kemarin ada review modifikasi untuk all new Honda Vario 150 Kalau kalian belum cek, kalian bisa klik link di deskripsi Nah, untuk yang bisa dikali, ini bakalan ada review modifikasi untuk Yamaha Lexi tahun 2018 Terima kasih telah menonton! Yamaha Lexi merupakan motor keluaran Yamaha yang diluncurkan pada bulan Januari 2018 yang lalu Yamaha Lexi merupakan varian terbaru dari keluarga Maxi Series Sekaligus merupakan motor dengan sisi terkecil di keluarga Maxi Meskipun tidak memiliki CC sebesar kakak-kakaknya, motor ini mengusung bodi yang besar di kelasnya Bentuk modifikasi yang dilakukan di motor ini pada tampak depan Di sini ada visor yang sudah diganti, yaitu visor custom Dengan lekukan dan bentuk yang lebih agresif daripada bawaan laxinya Lalu pada bagian headlamp di sini, di sini menggunakan lampu MT24 pada bagian tengah Dengan kanan kirinya ditambah juga lampu Pro-G AS dengan Angel Eye Dan kita ke bawah lagi, pada bagian spakboard di sini menggunakan spakboard N-Max Dan kita ke atas Untuk spion di sini menggunakan spion model Tomo, mereknya GMA Dan untuk handgrip di sini, handgripnya ini sudah diganti juga menggunakan handgrip Rizoma Sekilas tampak berbeda Lexi yang satu ini dengan Yamaha Lexi lainnya Ada kesan agresif yang diberikan di motor ini melalui warna dan gambar yang ada di motor ini Pilihan warna merah dipadu putih dengan gambar hue yang ada di bodi depan memberikan kesan sporty, elegan untuk motor ini Dan tak lupa, untuk setor kenyamanan, motor ini juga pada bagian jok sudah diganti dengan jok MBTEC Selanjutnya, kita turun ke bagian bawah, yaitu kaki-kaki Untuk sok depan masih standar saja, yang belakang sudah diganti dengan sok RCB SP3 Dan untuk velg, velgnya di sini masih standar, hanya saja dibalut dengan ban standar IROX Yaitu IRC yang depan ukuran 110x80 dan yang belakang ukuran 140x70 Pada awalnya, motor ini menggunakan sok upside down dengan merek KTC Hanya saja, sekarang sudah tidak menggunakan lagi dikarenakan pada kompetisi custom maxi yang diselenggarkan di Jogja Terdapat ketentuan dilarang menggunakan sok upside down untuk Yamaha Lexi Yang spesial dari motor ini adalah sistem pengeremannya Untuk bagian depan, di sini menggunakan kaliper RCB 2 piston dengan disc brake merek V&D Dan belakang menggunakan sistem pengereman hidrolik Nah, kalau menggunakan sistem pengereman hidrolik, pada bagian masternya di sini juga harus diganti khusus untuk hidrolik Di sini menggunakan merek RCP dan tromolnya juga sudah diganti khusus untuk hidrolik dengan merek KTC Seperti namanya, rem hidrolik merupakan sistem pengereman yang menggunakan cairan Secara sederhana, sistem pekerjaan saat tuas rem ditekan, secara otomatis menekan cairan yang ada di dalamnya melalui komponen pada master silinder Pada saat cairan ini ditekan, maka akan tersalurkan untuk mengerakkan kaliper dan menekan disc brake-nya Penggunaan hidrolik juga memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihannya antara lain mempunyai tenaga yang lebih fleksibel dari segi penempatan transmisi tenaganya Dan kekurangannya yaitu harganya yang cenderung lebih mahal Setelah kita membahas di sektor depan dan tengah, kita selanjutnya akan membahas di sektor belakang Terlihat jelas pada bagian swing arm, disini menggunakan swing arm custom CNC dengan bahan aluminium seri 6 Dan untuk cover radiator disini menggunakan cover radiator merek Scarlett Dan pada bagian CVT, menggunakan cover Nemo dengan motif karbon Dan penambahan filoskop berwarna emas Dan terakhir, masih di bagian belakang Ada menggunakan spa board Jupiter M8 yang sudah di custom sedemikian rupa Motor ini pada basicnya mengambil konsep sporty elegan dengan decal body Yang memberikan nuansa agresif dan penggunaan kaki-kaki yang diperbesar Dengan semua modifikasi yang dilakukan di motor ini Motor ini mampu menjadi juara satu kategori Rising Star Lexi Modification Dalam ajang custom maxi yang diselenggarkan di Jogja beberapa waktu yang lalu Dan berikut kisaran harga part modifikasi yang dilakukan untuk motor ini Jadi itu saja untuk episode kali ini Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang punya Yamaha Lexi Semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi bagi kalian semua See you guys, and until next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax